Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman youtuber semua ya Berjumpa lagi dengan kami Agung Roso Elektronik Seperti biasa kali ini kita akan membagikan penghasilan youtube pemula ya teman-teman Ini hari ke 58 setelah monetisasi Jadi kita bagikan penghasilannya ya teman-teman Untuk estimasi pendapatan 28 hari terakhir 125 ribu untuk 28 hari terakhir ya teman-teman Ya ini keseluruhan ya Nah berapakah keseluruhannya Coba kita lihat ya teman-teman ya Ini dapat kemarin 3441,99 Dan ini menurun ya 2971,89 rupiah ya teman-teman Alhamdulillah Walaupun receh ya Tetap kita syukuri ya teman-teman Banyak teman-teman kita yang belum monetisasi Jadi masih mengejar subscriber dan jam tayang Saya doakan semoga cepat monetisasi Dan bila monetisasi ya penghasilannya seperti ini ya teman-teman Sedikit demi sedikit Kalau kita tidak bisa mendapatkan penonton dari luar negeri ya Karena kalau penonton dari Indonesia itu Gajinya kecil ya teman-teman ya Tapi walaupun kecil kalau andai kata kita video kita viral juga Juga lumayan besar ya teman-teman Jadi pendapatannya per view itu kalau tidak salah sekitar 4 sampai 10 rupiah per view ya teman-teman Untuk penonton Indonesia ya teman-teman Kalau penonton luar negeri mungkin lebih banyak lagi ya teman-teman Tapi ya sudah kita sudah bersyukur lah Karena banyak teman kita yang belum monetisasi Dan bahkan rela membeli jam tayang dan membeli subscriber Saya sarankan jangan ya teman-teman ya Jangan saya sarankan jangan Karena kalau kita membeli subscriber sama jam tayang itu Setelah kita dimonetisasi pasti akan kaget Ternyata penghasilannya kecil ya Karena penonton kita tidak alami Otomatis subscriber kita itu yang sudah subscribe Itu bukan benar-benar mencintai konten kita Karena bayaran Jadi setelah kita monetisasi upload video Mereka mungkin mengambilkan video kita Nah jadi view-nya kecil Walaupun sudah monetisasi dan sayang kan uangnya Mending cari subscriber alami ya teman-teman Insya Allah nanti penghasilannya setelah monet lumayan ya teman-teman Cari subscriber alami Apalagi ada yang promosi 250 subscriber 50 ribu Itu amat rugi sekali Karena kita 1 hp bisa bikin 100 subscriber ya teman-teman ya Jadi andainya sampean punya 10 hp ya sudah mencapai 1000 subscriber valid ya Cuman jam tayangnya yang belum terkejar ya teman-teman ya Jadi kalau bisa cari secara alami lah ya teman-teman Nah ini pendapatan kita 339 640 rupiah ya Per 58 hari ini setelah monetisasi Coba kita bagi ya teman-teman ya Kita bagi Coba kita bagi 339 dibagi 58 ya Nah Alhamdulillah ya perharinya masih dapat 5800 perhari rata-rata ya di channel ini ya teman-teman ya Oke Kalau teman-teman ada pertanyaan sekitar monetisasi Ya silahkan tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman ya Kita sama-sama pemula ya bisa saling sharing atau ada masukan ya bisa Kasih masukan di kolom komentar juga ya teman-teman ya Atau kritikan dan sarannya akan kita tampung ya teman-teman Oke Saya rasa vlog hari ini cukup sekian dulu ya teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali menonton channel ini Mohon di subscribe ya teman-teman ya Agar mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya dari kami ya Gung Rosok Kita selalu mengupdate harga limbah rosok elektronik Beserta konten monetisasi ya teman-teman ya Jadi sebenarnya channel ini itu yang kita bahas itu tentang rosokan Cuma setelah dimonetisasi itu kemarin kita berkomitmen tiap hari mengunggah penghasilan setelah monetisasi ya teman-teman Agar menjadi penyemangat teman-teman pemula semua ya Ini konten kita audien kita ya Dari Indonesia ada ya paling banyak ya Malaysia, Taiwan, Filipina ya Dari negara luar ya teman-teman ya Oke terima kasih sebelumnya sudah menonton Salam dari kami Agung Rosok Elektronik Tidak perlu bayang hingga bisa menekan Tidak perlu bayang hingga bisa menekan